Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali bertemu dengan kalian kembali ya eh kali ini kita akan membahas kisih-kisih soal VAT biologi kelas 11 ya part 1 ya nanti nomor 1 sampai nomor 10 lebih dahulu ya nanti dilanjut di part 2 dan part selanjutnya ya langsung saja untuk indikator soalnya di nomor 1 yaitu disaksikan beberapa organ pernafasan kalian nanti diharapkan mampu mengurutkan organ penyusun sistem pernafasan yang benar ya oke sistem pernafasan atau organ pernafasan pada manusia yang paling benar apa urutannya yang pertama adalah hidung terus vareng terus yang kedua yang ketiga adalah lareng trachea broncus bronchiolus alveolus dan pulmo ya itu ya diingat-ingat ya untuk urutan sistem pernafasan pada manusia ya organ pernafasan pada manusia selanjutnya kisih-kisih di nomor 2 yaitu disajikan beberapa pernyataan tentang mekanisme pernafasan peserta didik menyebutkan mekanisme pernafasan yang diminta ya untuk pernafasan ya pernafasan sistem mekanisme pernafasan itu ada pernafasan dada atau mekanisme pernafasan itu ada mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan peperut ya untuk kali ini yang saya bahas adalah pernafasan dada ya ini saya tampilkan untuk mekanisme urutannya ya begitu nanti ada fase inspirasi dan fase ekspirasi ya untuk fase inspirasinya bagaimana yaitu tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar tekanan udara di paru-paru menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar sehingga udara dapat masuk ke paru-paru itu untuk fase inspirasi pada pernafasan dada untuk yang ekspirasinya bagaimana ya ekspirasi berarti kebalikannya ya yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga rongga dada mengecil atau tulang rusuk turun akibatnya paru-paru menyusut sehingga tekanan udara di paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar maka udara yang kaya CO2 itu akan keluar dari paru-paru Nah itu ya untuk fase inspirasi dan ekspirasi ya pada pernafasan dada terus selanjutnya kisi-kisi di nomor tiga yaitu disajikan gambar organ penyusun sistem pernafasan beserta didik menyebutkan organ yang diserang oleh virus COVID-19 ya Nah ini saya tampilkan organ pernafasan pada manusia ya untuk yang diserang pada virus COVID-19 pada organ pernafasan yaitu apa organnya apa apakah di hidung atau di faring laring trachea atau apa yang diserang virus COVID-19 yaitu organ yang paling tepat yang diserang adalah di alveolus alveolus ya diingat-ingat ya organ pernafasan yang diserang virus COVID-19 adalah di alveolus ya tepatnya ya terus selanjutnya kisi-kisi di nomor empat disajikan beberapa pernyataan tentang protokol kesehatan mengenai COVID-19 beserta didik menentukan pernyataan yang tepat nah ini ya disajikan beberapa pernyataan tentang protokol kesehatan mengenai COVID-19 beserta didik menentukan pernyataan yang tepat untuk nomor empatnya untuk protokol kesehatan pada COVID-19 apa yaitu mencuci tangan ya mencuci tangan terus menjaga jarak terus apalagi menggunakan masker terus makanan yang bergisi memakan makanan yang bergisi terus membawa masker ya itu ya ini saya tampilkan nih untuk pencegahan virus Corona itu ya sudah ada yaitu selalu mencuci tangan selalu menggunakan masker menutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat bersin dan batuk ya terus makan dengan gisi yang seimbang seperti buah dan sayur ya kalau perlu bisa mengkonsumsi vitamin selalu jaga jarak dan hindari kerumunan ya itu untuk eh apa protokol kesehatan COVID-19 ya yang di yang harus kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari terus selanjutnya di nomor lima kisi-kisi di nomor lima yaitu disajikan suatu kasus gangguan pernafasan peserta didik menentukan volume pernafasan atas kasus tersebut ya atas kasus tersebut untuk apa namanya volume pernafasan itu ada enam ya ada enam untuk yang yang pertama itu ada volume tidal ya ini ya volume tidal yaitu banyaknya udara yang keluar masuk paru-paru masa masih dalam fase normal ya ketika kita bernafas ya menghirup dan mengeluarkan udara itu fase normal itu volumenya adalah 500 ml ya terus kemudian volume cadangan ekspirasi atau suplementer yaitu sisa volume udara yang masih bisa dikeluarkan setelah melakukan ekshalasi ekshalasi normal yaitu ketika saat kita mengeluarkan mengeluarkan udara atau mengeluarkan CO2 saat normal yaitu kita atau paru-paru kita itu masih bisa menerima yaitu kisaran 1500 yaitu namanya volume cadangan ekspirasi atau suplementer terus untuk yang nomor tiganya itu volume cadangan inspirasi atau komplementer banyaknya udara yang masih bisa masuk ke paru-paru setelah menjalankan proses inhalasi kapasitasnya kurang lebih adalah 1500 ya ketika inhalasi ketika kita menghirup menghirup udara ya secara dalam-dalam itu sampai 1500 dan paru-paru kita itu masih bisa menerima ya menerima kurang lebihnya yaitu 1500 terus ada volume residu yaitu sisa terakhir di udara sisa terakhir udara di paru-paru yang telah mengeluarkan seluruh udara atau ekshalasi maksimal banyaknya adalah sekitar 1000 ml ya dan seterusnya itu yang nah ini nanti kalian diberikan contoh kasus ya misalkan misalkan kita mau berenang misalkan kita mau berenang ya kita kan menghirup nafas dulu menafas dalam-dalam nah itu termasuknya apa volume udara apa yang ketika masih awal kita apa namanya mengambil pernafasan secara dalam-dalam ketika mau berenang nah itu berarti kasusnya adalah volume cadangan inspirasi atau komplementar ya selanjutnya yaitu di nomor 6 kisih-kisihnya yaitu disajikan kasus gangguan pernafasan peserta didik menentukan reaksi pernafasan atas kasus tersebut ya nah ini saya berikan sebuah kasus ya kasus ketika kita mendaki mendaki gunung mendaki gunung saat kita mendaki gunung pasti sering sekali kita merasa pusing terus sampai kelelahan terus sesak nafas dan kadang mual muntah-muntah ya nah itu semua itu disebabkan karena apa ya ini faktornya adalah karena di dataran tinggi atau di gunungan itu kadar oksigennya itu rendah ya sehingga kita mengalami susah untuk bernafas atau sesak nafas terus karena kita juga melakukan aktivitas berat ya naik itu dari berapa itu kiloan ya berapa kilometer itu dari kalau medannya lurus ya masalah itu medannya adalah menanja ya maka aktivitasnya berat maka kita kecapekan terus kadang pusing terus yang faktor yang kedua adalah karena kita memiliki riwayat penyakit pada pernafasan ya misalkan asma dan sebagainya itu dilarang atau dihindari ya kalau bisa dihindari untuk menaik gunung ya terus karena kita melakukan pendakian secara cepat atau lari ya tanpa istirahat atau harus sampai ke pegunungan dalam waktu tertentu karena kita bisa kita mengejar sunset ya ya itu ya terus dan tekanan parsial oksigen di udara itu rendah ya Nah itu nanti faktor-faktor yang mengakibatkan kita kelelahan atau pusing atau mual pas ketika eh naik atau melakukan aktifas aktivitas pendakian gunung ya ya itu nanti diingat faktor-faktornya ya yaitu nanti biasanya adalah yang kecuali itu yang apa ya oke ya paham ya terus selanjutnya di nomor 7 ikisi-ikisi soalnya adalah mengidentifikasi cara pengangkutan O2 dalam darah ya pengangkutan O2 dalam darah itu dilakukan oleh alveolus alveolus yaitu diikat dengan apa namanya Hb ya Hb ditambah O2 maka nanti menjadi HbO2 ya oleh hemoglobin yang mengangkut ya terus selanjutnya kisi-kisi di nomor 8 disajikan organ-organ pada tubuh manusia peserta didik menentukan organ yang berfungsi sebagai alat ekskresi ya ada disajikan organ-organ nanti ada lambung pankreas usus selus terus paru-paru jantung dan sebagainya itu nah kalian disuruh memilih organ-organ yang termasuk organ ekskresi pada manusia apa ada yang ingat untuk organ ekskresi pada manusia ada berapa ada empat ya yang pertama adalah ginjal terus paru-paru hati dan kulit ya diingat-ingat ya organ ekskresi pada manusia itu ya ada empat ginjal paru-paru hati dan kulit selanjutnya kisi-kisi di nomor 9 peserta didik menentukan urutan tahapan pembentukan urin yang benar proses pembentukan urin yang benar tahapannya apa pertama adalah filtrasi filtrasi terjadi di glomerulus ya hasilnya adalah urin primer ya terus yang kedua prosesnya adalah reabsorpsi reabsorpsi terjadi di mana TKP tubulus contortus proksimal hasilnya adalah urin urin sekunder terus selanjutnya adalah di nomor tiga tahapannya adalah augmentasi terjadi di tubulus contortus distal ya tubulus contortus distal hasilnya adalah urin sesungguhnya ya itu ya urutan proses pembentukan urin ada tiga tahapan ya filtrasi reabsorpsi dan augmentasi selanjutnya di nomor sepuluhnya disajikan gambar nevron peserta didik peserta didik menyebutkan hubungan antara gangguan dengan organ dengan tepatnya di organ nevron atau di nevron ginjal itu nanti di kalian ditampilkan nevron ginjal kalian nanti dihadapkan kasus yang mengalami atau ada gangguan di nomor di filtrasi atau di reabsorpsi atau di augmentasi maka nanti akan mengalami penyakit apa atau proses gangguan di filtrasi itu di nomor berapa ya contohnya gini misal ditampilkan sebuah nevron genjal ya ada nomor urutannya itu ditunjuk nomor satu dua sampai lima misal atau tujuh atau sampai sembilan atau sepuluh ya misalkan terjadi gangguan pada filtrasi yaitu di nomor berapa ya ditunjuk filtrasi berarti diglomerulus ya ya umumnya itu nanti mengalami penyakit yang disebutnya adalah albuminaria yaitu urin masih mengandung protein yaitu di nomor satu ya ada gangguan diglomerulus atau di filtrasi itu penyakitnya namanya albuminaria terus yang keduanya misalkan penyakit yang ada berkaitannya di di proses filtrasi yaitu diabetes mellitus ya urin masih mengandung gula atau glukosa ya itu terjadi di nomor dua yaitu di proses reabsorpsi ya Nah itu ya yang penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi atau proses pembentukan urin itu ada dua penyakitnya albuminaria dan diabetes mellitus itu terjadi di proses filtrasi dan reabsorpsi ya di tahap 1 dan tahap 2 oke ya sementara untuk pembahasan kisikosi soal di part 1 sampai siandul ya mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf ya apabila video ini ini bisa bermanfaat bagi kalian mohon berhubungannya dengan like subscribe dan komen di channel kami yaitu berkait belajar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati